Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di rendika channel referensinya para mahasiswa kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara membuat kerangka konsep ya yang mana saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana nanti garis-garisnya bagaimana nanti kerangkanya dan bagaimana nanti cara menyambungkannya simak terus ya videonya jangan di skrip-skrip saya ingatkan kembali bagi anda yang akan mengerjakan skripsi simak baik-baik videonya karena ini akan menjadi suatu bahan yang baik buat anda nanti mengerjakan skripsi dan bagi anda yang sekarang mengerjakan skripsi siapkan laptop anda apabila anda belum mengerjakan cara membuat kerangka konsep ini ya dan bagi anda yang telah mengerjakan skripsi misalnya sudah susah skripsinya nah bisa anda simak lagi untuk nanti sharing-sharing kepada teman anda semayang kan dapat hal yang bermanfaat nah tetap simak terus jangan di skrip-skrip sekedap nah sebelum itu kita harus bisa membedakan dulu apa itu kerangka berpikir apa itu kerangka konsep apa itu kerangka teori ya ini sering kita benturkan maka hal tersebut ketika kita benturkan kita jadi bingung jadi kita ampuh kita campur aduk antara kerangka teori kerangka konsep padahal itu yang aslinya adalah kerangka berpikir nanti dicampur aduk nah bahwa ini nah kerangka berpikir ini ada dua faktor yang pertama itu kerangka teori dan juga kerangka konsep nah ini dua faktor ini ini yang merupakan cabangan dari kerangka berpikir jadi kerangka berpikir itu nanti menggambarkan suatu konsep bagaimana nanti berjalannya mulai dari awal variable X ini menuju ke variable Y atau variable terikat nah ini nanti bagaimana prosesnya ini secara umum ini merupakan kerangka berpikir nah sedangkan kerangka teori ini nanti bagaimana kerangka itu menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan yang berhubungan nanti sampai ke tujuan akhirnya itu bagaimana nanti yang tujuan yang dimaksud atau nanti kembalinya ke variable Y atau terikat ini nanti bagaimana sedangkan nanti kita yang kita bahas sekarang adalah kerangka konsep kerangka konsep ini nanti bukan tidak sama dengan kerangka teori karena ini berupa konsep-konsep yang dikerangkakan konsep-konsep yang nanti dihubung-hubungkan konsep-konsep itu bukan berarti di dalamnya nanti ada teori-teori yang sifatnya patent kalau konsep itu kan nanti masih suatu penjabaran dari teori-teori masih abstrak dia masih menjabarkan jadi disini nanti bagaimana konsep-konsep itu nanti kita tata suatu prime menjadi suatu prime yang mana nanti konsep-konsep itu menjadi sebuah variable-variable yang dihubung-hubungkan nah kita memasuki tentang kerangka konsep kerangka konsep ini adalah merupakan hal yang dijelaskan dari pertanyaan penelitian ini penting karena apa ketika Anda membuat suatu judul skripsi misalnya nah itu pasti kan nanti tindak lanjutnya adalah sebuah pertanyaan penelitian nah di dalam pertanyaan penelitian itu kan ada variable-variable nah itu itu nanti nanti kalau dari variable itu misalnya variable judul Anda itu nanti dicari teorinya kalau ketemu teorinya berarti nanti buat aja kerangka teori kalau nanti ketemu konsep-konsepnya berarti nanti buat aja kerangka konsep jadi begini misalnya dari buku panduan kampus Anda mewanjurkan bahwa itu membuat kerangka teori maka buat saja nanti kerangka teori cari teorinya kalau di buku panduan Anda membuat nanti kerangka konsep maka cari konsep-konsepnya saja atau nanti bisa indikator-indikator dan sebagainya nah secara umum kita juga harus ini mengetahui bahwa kerangka itu adalah gambaran bebas antara X yang terikat pada Y nah ini nanti dalam kerangka ini akan dikaitkan semuanya dari X sampai Y ini bagaimana hubungannya nanti nah itu kalau kita membahas tentang kerangka konsep nah ini nanti digambarkan dalam suatu kerangka ya ada suatu hal yang paling penting untuk dipahami dalam membuat kerangka konsep yaitu kita harus memahami tentang tanda-tanda ini simbol-simbol di sini nah kalau kita lihat ini simbol kotak ini kotak yang tidak ada garis putus-putusnya ini berarti menunjukkan bahwa itu adalah variable yang diteliti ya yang diteliti ingat itu adalah variable yang nanti Anda teliti ketika mengerjakan skripsi sedangkan ini kotak yang ada garis putus-putus ini kotak yang ada garis putus-putusnya di sini ini merupakan variable yang nanti mungkin ada konsep-konsep misalnya itu yang tidak diteliti cuma nanti dalam kasusnya itu ada di penelitian tapi itu nanti tidak masuk dalam penelitian Anda nah itu bisa Anda garis kotak-kotak ini nah ini garis berhubungan ya garis berhubungan ini garis lurus ini garis berhubungan tidak ada panahnya tapi kalau misalnya ada garis kotak di situ kotak terus di garis lurus sama kotak lagi nah itu berarti berhubungan di situ sedangkan ini garis baru itu ada panahnya ini berpengaruh ya ini berpengaruh jadi ini pengaruh misalnya ada variable X berpengaruh dengan variable Y maka di situ ada garis panahnya nah itu berpengaruh sedangkan ini garis panah ya garis panah yang ada panah di pojok kanan pojok kirinya ini merupakan variable ini merupakan tanda atau garis nanti yang dibaca dengan kata-kata sebab akibat ya ini ada sebab dan ada akibat maka dikasih garis itu panah berlawanan itu sedangkan ini ini mungkin jarang digunakan ya ini untuk garis perbandingan ini biasanya ada garis nanti ada tanda kecil di tengahnya itu kayak garis 2 seperti ini contoh ini ini mungkin jarang digunakan tapi ini kita harus mengetahui karena nanti kita akan membaca suatu kerangka konsep misalnya ya nanti kita dapat mengetahui di situ ya oh ini ternyata judulnya adalah pengaruh karena ini banyak garis-garis berpengaruh oh ternyata ini judulnya hubungan atau korelasi ini dalam skripsinya karena di situ menyangkut garis-garis lurus saja di situ banyak garis-garis lurus yang menunjukkan itu nanti mengimplikasikan bahwa itu adalah judul dengan berhubungan oke ini yang intinya yang intinya kita membuat kerangka berpikir ya di video ini di sini seperti contoh ini perhatikan dengan baik-baik mungkin ada garis yang belum saya jelaskan di yang tadi ya tanda-tanda garis yang belum saya jelaskan di bagian yang tadi ini di sini ada variable bebas di sini adalah variable terikat nah ini ada judul ini judulnya ini kalau saya lihat dari kerangka konsepnya dari kerangka konsep ini ini saya bisa memprediksi bahwa judulnya ini adalah pengaruh penempatan kompensasi kesempatan berprestasi komunikasi lingkungan kerja terhadap ini semangat kerja nah itu kan dapat kita lihat dari ini kerangka konsepnya ini mesti judulnya ini nanti seperti ini lalu begini kita menjelaskan bahwa mana yang diteliti itu dapat dilihat dari garis ini misalnya ini garisnya kotak ya kotak misalnya ini garisnya kotak ini tidak ada garis putus berarti ini merupakan hal yang nanti diteliti terus kompensasi terus kesempatan berprestasi ini oh berarti yang diteliti ini kotak-kotak yang tidak ada garis-garisnya ini ya kotak ini kotak polos ini sedangkan ini ini ada garis panah disini lihat ini sebelah ini tabel ini ini ada garis panah disini yang saya tunjuk memakai cruiser ini ini ada garis panah ini berarti ini ada pengaruh pengaruh ya disini berpengaruh ini berpengaruh garis-garis panah ini adalah berpengaruh ini ini langsung ini yang kesempatan berprestasi ini ada garis pengaruh langsung ke semangat kerja tapi disini ada nanti garis hubungan disini ini ada hubungan jadi pengaruh kesemua ini ini berhubungan saling berhubungan ini dibuktikan dari garis ini ini garis hubungan ini ada garis hubungan nah kalau ada pertanyaan yang mungkin tidak terdapat pada yang dijelaskan tadi yaitu garis panah yang putus-putus nah putus-putus ini putus-putus atau ini bisa kita artikan dengan pengaruh secara parsial ini adalah garis pengaruh pengaruh secara parsial ya nah pengaruh secara parsial ini bisa langsung berpengaruh bisa tidak berpengaruh langsung ya maka itu yang panah secara ini ini pengaruh secara simultan ini bisa langsung berpengaruh disitu tapi ada prediksi lain bahwa disini bisa berpengaruh secara parsial dari garis-garis ini terputus-putus ini ini garis-garis berpengaruh ya panah itu ingat garis panah itu adalah garis berpengaruh sedangkan garis putus-putus ini adalah pengaruh yang parsial yang mungkin bisa langsung berpengaruh dan mungkin bisa tidak tidak langsung berpengaruh tapi melalui perantara yang lainnya seperti misalnya penempatan kompensasi karyawan ini pengaruhnya terhadap semangat kerja misalnya penempatan maupun kompensasi ini pengaruhnya terhadap kerja misalnya seperti itu nah ini bisa langsung berpengaruh dia terhadap semangat kerja atau enggak ini bisa nanti tidak berpengaruh tapi harus berhubungan dulu berhubungan dengan yang lainnya seperti dihubungkan oleh garis ini di tengah ini nah hubungan ini bisa nanti bisa berhubungan dengan dengan yang lain misalnya berhubungan dengan komunikasi atau lingkungan kerja yang mengakibat sebuah semangat kerja nah dari rakan konsep ini ini sudah bisa sudah terbaca kita sudah bisa membaca bahwa oh itu nanti penelitiannya akan menggambarkan tentang hubungan atau tentang pengaruh ini dapat kita nanti kita lihat dari sini mungkin sekian dulu video tentang rakan konsep apabila masih ada yang dibingungkan bisa anda tanyakan di kolom komen tetap subscribe channel ini agar tetap selalu semangat tetap aktif dalam membuat konten-konten yang bisa membuat pengetahuan tentang skripsi anda bertambah atau yang lain terima kasih mungkin sekian dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh